Setelah lima bulan berjuang atas lahan miliknya yang dirusak dan diduga akan diserobot oleh Oknum BPN Kota Palembang Akhirnya putusan pengadilan gugetan perdata dimenangkan warga pemilik lahan dan Oknum BPN Kota Palembang Akhir minta harus memenuhi sesuai putusan Termasuk mengganti rugi lahan tumbuh yang telah rusak Tak terima telah di fitnah sebagai pelakon dan dipermalung 4 tersangka dan 20 orang telah dikomploran Salamina pastikan tetap BBM dan LPG Palembang Baru TV Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya Didampingi kuasa hukumnya, Karmila 40 tahun warga Jalan Takwa Mata Merah Kecamatan Kali Doni Palembang Akhirnya dapat tersenum lebar Lantaran menang atas gugatan melawan Oknum BPN Kota Palembang Dalam keterangan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya pada Jumat siang Bebrian Syah Esha mengatakan jika hasil persidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Palembang pada Jumat 1 Juli 2022 Dimenangkan oleh kliennya, Karmila Yustinia Untuk diketahui, tanah seluas 600 meter persegi miliknya di Jalan Takwa Mata Merah Lorong Manggis RT 18 Palembang Kalidoni Diduga akan diserobot paksa oleh Oknum BPN Kota Palembang berinisial A Untuk menguasai lahan, Oknum BPN berinisial A sudah merusak lahan tanam tumbuh milik warga Atas putusan tersebut, Oknum BPN yang sudah dipindah tugaskan ke Kepupatan Lahat Provinsi Sumatera Selatan itu Harus memenuhi putusan, termasuk mengganti rugi lahan tumbuh yang telah dirusak oleh terbuka Ada salah satu Oknum BPN yang melakukan pengerusakan terhadap tanah yang milik klien kami Terjadi kerusakan tersebut tanpa pemberitahuan dan merusak Artinya merusak di sini, menebang seluruh atas tanam tumbuh yang terjadi di milik klien kami tersebut Berapa luas itu? Luasnya kurang lebih 600an Itu milik warga ya? Ah, milik klien kami Dan alhamdulillah hari ini putusan dari pengadilan negeri soal bugatan perdata kita terhadap pengerusakan tersebut Dimenangkan oleh klien kita Yaitu menyatakan bahwa tergugat Oknum BPN tersebut wajib meminta maaf Terhadap media, baik cetak maupun elektronik selama 3 hari berturut-turut Dan mengganti kerugian yang dirugikan oleh tergugat terhadap klien kami tersebut Sementara penggugat korban Carmila menuturkan sangat bersyukur atas menangnya kasus yang telah ditunggu selama 5 bulan Atas lahan yang dibeli suaminya pada tahun 2012 Aku dari lokasi tanah rumah kan Jadi pas dikasih tahu itu ada tetangga yang di tanah itu Ngasih tahu bahwa tanah kamu ditebang Pohon-pohon yang di luar-luar sebetul terbang oleh pengadilan tersebut Tiga orang kan sama empat sama dia juga Pakai apa mereka? Pakai sinso Sinso pas cek Tapi aku tidak cek langsung nama 9 Tata di Rambu aku cek langsung Tiba-tiba Emang ternyata sudah dikembang Karena dia mati kalau di tanah dia Rasanya Alhamdulillah bersyukur Menang kan Karena sudah 5 bulan juga sih Kalau di proses di tanah di tanah Atas dimenangkannya putusan ini Kuasa hukum penggugat berencana akan melanjutkan perkaranya ke jalur pidana Yang saat ini sedang ditangani pihak Polda Sumsal Dari Palembang, Sumatera Selatan Reporter Jane Kameramen Febriansyah PBTV mengabarkan